Pemikiran pedagang oleh tim terpadu dengan melakukan penggusuran ratusan lapak di pasar induk kawasan Jodoh, Kota Batam, Kepulauan Riau berlangsung ricu. Pedagang yang menolak digusur memberikan perlawanan dan berusaha menghalau petugas dengan cara melempari petugas dengan benda keras. Bentrok antara pedagang dan petugas pun tak terhindarkan. Petugas yang terdiri dari Satpol PP, DITPAM, Polri, dan TNI berusaha mengejar oknum pedagang yang dianggap sebagai provokator. Namun mendapat perlawanan dari pedagang lainnya hingga akhirnya berujung bentrok. Kabit Rantip Pol PP Pemko Batam, Iman Tohari, mengatakan penertiban terpaksa dilakukan karena sebelumnya pedagang sudah dipindahkan ke lokasi yang baru di sebelah pasar induk. Namun sejak beberapa minggu belakangan, ada pihak lain yang mencari keuntungan dengan cara kembali berjualan di kios-kios pasar induk. Masih kegiatan hari ini menindaklanjuti temuan di mana pasar induk dibangun lagi oleh oknum-oknum yang diapak menjawab. Jadi yang kita lakukan apa Bang? Yang dilakukan pada hari ini adalah pemakaran dan pengusungan, pemungkaran bangunan yang berada di pasar induk lokasi milik pemerintah. Bang, sempat ada perlawanan tadi Bang? Awalnya itu tidak ada, lulus saja. Di pertengahan, tiba-tiba anggota di Mimpari masih diam. Kita laporkan kepada pimpinan. Sama pimpinan, tarik mundur. Oke, kita tarik mundur. Di saat kita tarik mundur, malah kita yang diserang. Yang diserang, pemicunya dari mereka, anggota sudah lagi divisum. Ada yang kena kepala, ada yang tangannya lagi divisum. Itu semakin brutal, ya terjadilah percekcokan lagi. Akibat menterokan tersebut, setidaknya 8 orang petugas tim terpadu mengalami luka di bagian kepala. Dari Batam, Kepulauan Riau, Febri Andrian Amoga melaporkan. Terima kasih telah menonton!